Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana mengaku ingin bertemu dengan Presiden Persebaya Azrul Ananda. Keinginan itu disampaikan Juragan 99 pada kesempatan Bakti Sosial 2000 Sembako dan 1000 Masker di Polrestabes Surabaya, Rabu, tanggal 18 Agustus 2021. Menurut Cerazi Rich Malang ini, sebagai Presiden Arema FC, besar keinginannya untuk dapat bertemu Azrul Ananda. Mungkin nanti saya yang izin bersilaturahmi karena saya lebih junior dari Pak Presiden Persebaya, Pak Azrul. Kata Gilang, Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, menurut Gilang, sebagai Presiden Klub yang berifal dengan kesebelasan Persebaya Surabaya, menyebut jika rivalitas itu cukup di dalam lapangan, sepak bola untuk perdamaian, sepak bola itu menyatukan jadi biarlah rivalitas itu hanya di atas lapangan. Imbuhnya, meski belum tahu kapan rencana pertemuan dua Presiden Klub besar di Jawa Timur itu, Gilang berharap pertemuan tersebut dapat terwujud secepatnya. Saya asli Malang, istri saya asli Surabaya, Insya Allah damai itu indah, tandasnya. Arema FC bersama sang pelatih Eduardo Almeida memiliki rencana tersendiri dalam melakukan persiapan jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 2021. Tidak berlatih di Malang, Arema FC kabarnya justru sedang berada di Yogyakarta. Namun menariknya, Arema FC seakan sembunyi-sembunyi dalam melakukan latihan maupun rencana uji coba. Pasalnya, seluruh kegiatan tim dijauhkan dari publikasi, termasuk untuk media. Hal itu seperti saat tim memutuskan berangkat melakukan pemusatan latihan ke daerah Jawa Tengah pada tanggal 12 Agustus 2021 kemarin. Pengusaha sukses tersebut mengatakan saat ini tim berkegiatan di Yogyakarta. Pelatih juga sudah menyiapkan program pemusatan latihan untuk mematangkan tim, termasuk di dalamnya agenda uji tanding. Dia menyampaikan sebelum kick-off Liga 1 tanggal 27 Agustus mendatang, akan ada agenda uji coba melawan salah satu raksasa Liga 2. Kedua tim sudah sama-sama sepakat dan sudah menentukan tanggal pertandingan. Sekarang kedua manajemen intens berkoordinasi untuk mengurus perizinan. Saat ini, Arema sedang berjuang untuk mendapatkan izin. Ada salah satu tim Liga 2 yang sangat luar biasa musim ini yang bakal calon Liga 1. Ujarnya, mereka komunikasi langsung dengan saya dan ingin bertanding dengan Arema dan sudah deal di tanggal tersebut. Tetapi sedang menunggu izin, tutur pria berusia 32 tahun itu. Liga 1 2021-2022 akan dimulai pada tanggal 27 Agustus mendatang. Akan tetapi, manajemen Arema FC masih mencari sponsor. Hal ini membuat jersey terbaru Arema FC belum tertempel sponsor apapun. Manajer bisnis Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menyatakan ketidakpastian Liga 1 sebelumnya menyulitkan untuk mencari sponsor. Sponsor belum tertempel di jersey faktor utama karena kondisi Covid memang berpengaruh ke para sponsor. Ucap Yusrinal kepada awak media, Rabu, tanggal 18 Agustus 2021. Namun, Inal masih membidik sponsor utama yang bisa mengisi jersey home dan awai Arema FC untuk musim ini. Sejauh ini, pihak Arema FC bernegosiasi dengan sejumlah sponsor di luar perusahaan yang dimiliki Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana, yaitu MS Glow 4 Men. Karena kami masih menunggu dua sponsor lagi yang rencananya mengisi space, tempat utama. Ucap Inal, Sapaan Karipius Rinal Fitriandi kepada media. Kendati tak menyebut ciri-cirinya, namun disinyalir dua calon sponsor Arema FC berkelas kakap alias perusahaan besar yang siap investasi tinggi. Saat ini sedang negosiasi dan semoga deal secepatnya, sambung Inal. Arema FC akan melakukan laga uji coba melawan klub Liga 2, PSIM Yogyakarta. Dalam waktu dekat ini, laga tersebut dilakukan untuk mempersiapkan tim dalam menghadapi Liga 1 2021 yang rencananya diputar pada tanggal 27 Agustus 2021 mendatang. Sebagaimana diketahui, saat ini Arema FC sedang menggelar pemusatan latihan di Yogyakarta setelah beberapa hari lalu berlatih di Solo, Jawa Tengah. Rencananya dalam pemusatan latihan itu, Arema akan menjajal kekuatan kontestan Liga 2 untuk mempersiapkan tim mengarungi Liga 1 yang dijadwalkan pada tanggal 27 Agustus mendatang. Presiden klub Arema FC, Gilang Widya Pramana, menyebut pihaknya telah sama-sama bersepakat untuk melakukan agenda uji coba. Mereka sudah komunikasi langsung dengan saya, dan ingin bertandingan dengan Arema. Kemarin sudah deal tapi masih menunggu izin, kata Gilang Widya. Seto Nurdian Toro, menyebut laga uji coba lawan Arema FC sebagai kesempatan yang baik untuk melihat hasil latihan anak asuhnya, semenjak berlatih kembali dalam 2 pekan terakhir. Ya uji coba ini kita lakukan untuk melihat perkembangan pemain mulai dari aspek teknis dan non teknis. Katanya saat dihubungi Tribun Jogja, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, terlebih Seto juga menargetkan para pemainnya dapat mencapai punca performa pada awal bulan September tahun 2021 nanti. Manajemen Arema menyambut baik rekomendasi izin Liga 1 2021 yang baru saja dikeluarkan oleh Satgas COVID-19 bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Kompetisi sesuai rencana akan digelar mulai tanggal 27 Agustus mendatang. Sebelumnya, surat izin itu diberikan Satgas COVID-19 yang ditujukan kepada Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan. Surat yang ditandatangani oleh Ketua BNPB, Ghanip Warsito itu menyebut langkah PSSI memastikan penerapan protokol kesehatan dalam kompetisi sangat positif. Media ofiser Arema, Sudar Maji mengapresiasi keputusan yang penting bagi kelangsungan nasib kompetisi tersebut. Pasalnya, Liga 1 2021 ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan para pecinta bola tanah air. Kami menyambut baik rekomendasi yang dikeluarkan BNPB ini. Kami pun sudah melakukan beberapa kali simulasi apa yang ada dalam surat rekomendasi tersebut. Ujar Sudar Maji, Sudar Maji menambahkan, klub-klub peserta Liga 1 2021, Termasuk Arema harus disiplin melaksanakan apa yang diinstruksikan BNPB dalam surat rekomendasinya. Jika tidak ingin izin kompetisi dicabut, tentu semua itu harus diterapkan. Setidaknya ada tiga rambu-rambu yang diberikan Satgas COVID-19 dalam surat yang sama. Mulai dari mewajibkan vaksinasi dosis kedua bagi semua elemen yang terlibat dalam kompetisi dan dinyatakan negatif sebelum bertanding. Penerapan protokol kesehatan, prokes, hingga larangan hadirnya supporter penonton selama kompetisi berlangsung. Tentunya, rekomendasi itu akan segera kami laksanakan, seperti menjaga prokes, vaksinasi total, tidak hanya pemain, tapi juga pelatih dan semua ofisial. Kami juga akan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 daerah, dan melaksanakan semua sesuai rekomendasi, tandasnya. Terima kasih telah menonton!